Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jumpa kembali dengan saya Luqman Masyudi Mudah-mudahan para penonton semua, teman-teman, sahabat sekalian dimanapun berada Kabarnya senantiasa baik, sehat, dan lancar setiap aktivitasnya Saya ucapkan terima kasih banyak untuk para subscriber setia channel Luqman Masyudi Dan juga saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan salam kenal Untuk teman-teman yang baru menemukan channel kami Silahkan subscribe dan mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan hal-hal yang bermanfaat Dari video-video yang kami bagikan di channel Luqman Masyudi Nah teman-teman semua, karena banyaknya respon, komentar, maupun tanggapan Dari teman-teman, para penonton semua Tentang cara memberantas atau cara mengatasi cicak di rumah atau tempat ibadah Maka di video ini saya membagikan salah satu cara alternatif Atau pilihan untuk mengatasi memburu cicak Yaitu dengan menggunakan ketapel cicak yang kita bikin sendiri Ini mudah sekali, teman-teman bisa buat sendiri di rumah Yaitu menggunakan bahan dari karet gelang Atau karet dapur Nanti teman-teman bisa praktekan Dan ini sangat ampuh, ini bisa jadi alternatif atau solusi Untuk memberantas cicak yang ada di rumah Supaya rumah bersih, tidak mengotori rumah dengan kotorannya Sehingga harus ngepel, membersihkan kotoran cicak tiap hari Nah maka ini salah satu alternatifnya Yaitu kita bisa memburu cicak menggunakan ketapel dari karet gelang Seperti apa cara membuatnya? Sangat mudah sekali Pertama kita siapkan balok kecil seperti ini ya Dengan ada paku di kedua sisinya Ini untuk mulai mempraktekan Nah seperti inilah Dan pastikan teman-teman lihat video ini sampai selesai Nah teman-teman sekarang saya akan tunjukkan ya Cara membuat ketapel cicak menggunakan karet gelang Pertama kita siapkan bahannya yaitu karet Karet ini kita ambil dua Ini sebagai pegasnya nanti Kita cantolin di paku bisa Ini biar teman-teman mudah untuk melihatnya ya Nah kemudian kita ambil empat karet ya Dibagi menjadi dua Ini perlu dua orang biar gampang untuk memasangnya teman-teman Nah itu kita simpulkan secara bergantian ya Kita masukkan Nah seperti itu teman-teman Kita simpulkan secara bergantian Nah kita simpul seperti itu Nah ini kelihatan gak ya Setelah ya sampai hampir ke ujung Kemudian kita sisakan sedikit teman-teman Ya nanti kita masukkan Ya dua karet gelang Ini untuk mengikat Supaya tali simpul karet tadi tidak lepas Ya ini kita ikat Nah seperti itu Kemudian di bagian ujungnya ini Nanti kita lapisi ya Dengan karet gelang Kita perkuat Supaya jadi bandulnya Nah ini atau pemukulnya Caranya kita pakai karet Kita putar seperti itu Kita lingkari Jadi usahakan bandulnya Atau bagian belakangnya ini Lebih besar Jadi perlu beberapa lapis Karet gelang ya teman-teman Dan nanti untuk Tali simpulannya Itu bisa kita gunting Kita rapikan Untuk berburu cicak Saran saya teman-teman Bisa bikin banyak sekalian ya Bisa 6 atau 10 Sehingga punya banyak amunisi Dan habis ini Akan langsung kita praktekan ya Kita akan Langsung coba Berburu ya Menggunakan ketapel Karet gelang ini Untuk berburu cicak Pastikan teman-teman Melihat video ini Sampai Selesai Nah teman-teman Ini di depan saya Sudah ada cicak ya Kelihatan Ini saya akan coba Ketapel Wah cicaknya kabur Teman-teman Ya Masih kabur lagi Polos Tenak teman-teman Ya Duh Langsung Mati cicaknya Sekali bidik Nah ini bisa kita Kasihkan ke Ayam ini Cicaknya Ya Nah teman-teman Itu tadi ya Tutorial Cara membuat Ketapel Cicak ya Menggunakan karet gelang Ini sangat murah Bisa dibeli di warung Ini saya beli Harganya 1 pak Ini cuma 3.000 rupiah Ya Mungkin bisa lebih murah Ikuti terus Video-video di channel Keman Mas Yudi Mudah-mudahan Bermanfaat Silahkan komen Like and share Dan mudah-mudahan Bisa memberikan manfaat Untuk teman-teman Yang lainnya Ya Terima kasih banyak Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax